Halo teman-teman selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita akan bermain lagi ya Roblox Blox Peace karena kebetulan juga bentar lagi kayaknya ada update dan di video kali ini gue mau nge-review kepada kalian buah string string ya buahnya Doflamingo atau Ito Ito no Mi kita langsung aja ya kita showcase dulu disini jadi ada lima skill nih yang pertama pentachromatic string yang kedua fullbright yang ketiga overheat yang keempat god red dan yang kelima ini sky sped ya gua terbang nih yang kelima tapi terbangnya unik banget sih nggak kayak terbang lain ya nanti gua kasih tau deh oke jadi yang pertama skill yang namanya pentachromatic pentachromatic ini sebenarnya skill melee sih harus agak-agak deket jadi kayak gini nih segini lah nah dia kalau agak jauh dia nggak bisa karena dia termasuknya ke dalam melee ya oke jadi di skill kedua ada yang namanya fullbright ini paling berguna banget sih menurut gua karena dia nge-stune ya bam tuh kayak gitu dia menahan ke tanah kurang lebih dua detik sih jadi ini bisa dipakai buat nge-buat mob juga ya jadi contohnya nih coba eh berapa orang nih nih orang ini aja deh kalian kita coba ya nah tuh dua-duanya kena ya lalu di skill ketiga ada yang namanya overheat ini menurut gua sedikit OP ya karena sakit banget di make ya sumpah dan jaraknya jauh jauh banget sumpah ini dari sini nih ya kita coba dari sini nih overheat oh tidak tidak kena astaga saya gak kena malu banget gua sumpah coba kita tembak nih dari sini ya bam tuh wow dan orangnya tuh kedorong jauh banget guys itu OP banget sih tapi susahnya hitbox itu kecil banget jadi kalian mesti Sniper lah kalau bisa kalian diem-diem dari jauh lalu BAM dan di skill yang keempat ada namanya God Threat ini mirip-mirip dengan overheat tapi damagenya kayaknya sama sih coba ya ya sekitar segitulah damagenya mirip-mirip kayak overheat sih damagenya ya tapi bedanya dia bisa dipakai dari jarak yang agak-agak deket dan hitboxnya tuh gak sekecil overheat ya kalau overheatnya bener-bener skill sniper banget sih karena dia bener-bener harus diarahin bener tipis banget paling enak kalau pakai overheat tuh kalau mesti shift lock kayak gini nih dengan shift lock kalian overheat DOOM kayak gitu di skill terakhir kita punya skill tambahan namanya Sky Spad ya ini buat terbang sih dia unik kenapa unik karena dia pakai benang kayak Spider-Man keren ya jadi ada Spider-Man di block special dia ya gak cepet banget sih kalau buat gua masih cepetan merah kayaknya ini mirip-mirip kayak Sen sih terbangnya lama banget atau kayak magma gitu oke guys sekarang kita akan coba untuk pakai ini buat ngelawan boss ya kita coba untuk ngelawan yang punya gua ini Doflamingo yuk let's go oke guys ini dia saatnya kita akan melawan Doflamingo ya dan btw ini kalian lihatin kombo gua ya karena ada kombo-kombonya sedikit gitu yang bisa dipakai ini bal怎麼 gitu ya Yap, kita hampir mati dipukulin Kawakia bener-bener nyorong. Ya jadi gitulah keluar ngelawan boss ya. Agak gampang sih pakainya dan enak ya karena dia ada bisa nge-stunnya itu dan kita bisa ngejauhin pake overheat. Itu paling enak banget sih menurut gue. Untuk PvP, kita cobalah ya sekarang PvP. Oke teman-teman, sekarang kita ngecoba untuk PvP ya. Tunggu sebentar gue naikin stamina gue dulu lah. Kita kan ngelawan si Kawaki dia sebenernya level demak sih dan curang dia pake Phoenix ya. Ya paling gak kita coba liat lah, kita bisa gak mengurangi darah dia lah. Paling gak mengurangi setengah aja. Oh iya guys, by the way ini status gue ya. Demon Fruit gue statusnya udah 480. Jadi ya lumayan lah. Dan gue belum pake yang Tomoe Ring ya. Nanti nih gue pengen beli itu Tomoe Ring. Tapi sebelum itu gue punya duit 1 juta. Gue akan pake untuk beli gura-gura ini ya. Nanti kita coba untuk review bareng-bareng. So, let's go kita coba untuk PvP ya. Oke teman-teman, kita coba lagi. Tadi kita nge-lag ya bener-bener pingnya sampai 500. Ini juga sekarang pingnya segitu sih. Tapi ya gak apa-apa lah ya. Let's go! Kita coba untuk review bareng-bareng. Oh tidak, tidak kena. What? Kena tuh, kena tuh harusnya. Lupakan saya beli PvP. A few moments later. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak! Kau sudah mati! Apa? Yes! Guys! Look at that! Kita berhasil melawan level yang jauh lebih tinggi dari kita ya. Pake buah string-string. Jadi guys, kesimpulan gue ini buah. Mantep banget buat PvP. Sumpah! Enak banget. Enak banget buat PvP. Apalagi kalau kalian main di PC ya. Jadi kalian nge-caret tuh gampang gitu. Tadi kalau udah kena full-bright. Udah kena full-bright tuh dia udah diem. Gak bisa apa-ngapain. Kita langsung overheat. Atau kalian bisa langsung gut-thread ya. Kemungkinan besar dia langsung karat kayak tadi. Dia Phoenix loh padahal. Dan kita... Lihat dia tadi. Dia nge-heal-nge-heal terus ya. Oke teman-teman. Jadi itu dia video kita untuk kali ini ya. Kita sudah mereview buah string-string. Sudah coba untuk ngelawan boss. Dan kita juga sudah coba untuk PvP. Dan bahkan kita menang ya. Walaupun ada beberapa kebodohan sih tadi. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Caw! Sub indo by broth3rmax